Halo teman-teman, jumpa lagi di channel The XF Aduh kali ini kita bahasanya beda ya, bukan unboxing hp atau review hp tapi kita sekarang akan unboxing rumah kucing atau kandang kucing ini yang 3 tingkat ya ini saya kasih judul ini gaca kenapa pasti gaca? karena pasarannya untuk kandang ini tuh sekitar 700-900 ribu lebih mas saya dapatnya itu sekitar 300 lebih dikit tapi dilihat komentar-komenternya orang-orang yang sudah beli itu katanya ada yang rusak, ada yang bagus, ada yang patah ada yang harus dipakai sama sekali jadi, kalau misalnya ini masih segelan semua ya masih belum dipakai sama sekali baru datang tadi sore kalau misalnya ini dapatnya nanti hasilnya bagus berarti gacetnya mantap ini mau buat rumahnya si Loki karena dia belum punya rumah jadi saya pilih langsung nanti kalau misalnya ini barang ini bagus nanti saya kasih linknya nanti di bagian bawah ya ada di toko hijau sama toko oran ada sebetulnya ada cuma hampir 20 atau 10% itu orang-orang itu banyak yang komplain karena barangnya itu gak bagus dan asal jadi kurang tahu ya mungkin dari senernya atau dari kulitnya yang kurang hati-hati untuk membawa berat loh ya ini besar ini barangnya ini barangnya ini barangnya udah langsung aja akan musimnya ya ya seperti biasa kita unboxingnya pakai karamid ya guys biar kloton lebih aesthetic ini saya kira-kira ini andalnya itu berat ya lumayan berat sih untuk tingkat tiga ya cuma nggak nyangka sih bisa sekompak ini ininya kerdusnya kita sarangin dulu karamidnya oke gimana caranya ya buat runenya ya berhati-hati ini saya kalau tingkat tiga itu biasanya itu pengaitan tiap lantainya itu ya itu gelom kekunci sama apa yang namanya ya cantolan lantainya itu jadi kalau nggak hati-hati dia nanti bakal ambruk krypton pet cage ini 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 ya bagus ya untung pas dapet aku pesen warna biru dapetnya biru bener kan kita buka dulu telerapianya bayangin dengan harga semurah itu sudah dapet tingkat tiga sudah dapet rodanya tatakan bawahnya sama dapet bonus hemok istimewa sekali nah ini kayaknya bentar 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 nggak susah ini nah ini nyantol dia nyantol dia harus hati-hati ya guys kalau nggak hati-hati ini bagian las-lasannya nanti bisa copot ini jadi kita harus nyari celahnya dulu nah ini tangganya kita pinggirin dulu aja tangga lantai nah itu oh itu ya yang ini nyantol juga hati-hati 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 aduh 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 kayaknya butuh butuh berdua ini buat bongkar ringinya sama ngangkatnya ini jadi harus ada yang megangin di atas ya teman-teman ini nggak bisa lalu bongkar sendirian ini sebentar sebentar kita coba dulu ya kalau nggak bisa terpaksa istri tercinta saya nanti ini yang bagian megang-megangin yang bagian atas nanti saya yang bagian atas lantai sama masang tangganya nggak bisa ini sendirian ini terlalu tinggi kalau cuma dua lantai mungkin bisa ya teman-teman ya tapi ini tiga lantai ini jadi harus stabil yang di bagian atas kita nanti nyusun yang bagian tangga sama lantainya aduh sudah nggak bisa ini oke tuh bagiannya lah begini teman-teman nah ini harus dipegangin ini lah ini harus ada yang megangin oke mau nggak mau harus istri saya yang megangin ini ya kita langsung skip aja ya soalnya nggak ada yang bagian megang kameranya nah ini sudah setengah jadi pasang lantai sama tangganya hemoknya itu masih ada rodanya juga belum kepasang dia seperti ini penampakannya bagus ya untuk ukuran 60 ini kalau nggak salah tingginya 90 ini 60-90 cm 90 cm tiga lantai untuk kucing-kucing yang sekiranya badannya masih kecil atau mungkin untuk indukan ini cocok ya jangan yang gede-gede banget kawat kalau gede-gede bakalan ambruk ini ntar ini dan inget ya teman-teman ya kalau memang teman-teman niat buat beli ini kandang pastikan tiap ruas lantainya itu diket kawat ya biar lebih aman nggak sampai ambruk atau teman-teman teman-teman misalnya mau masukin ini kucing mungkin bapaknya ya yang beratnya sekitar 5 kg 7 kg-an ini wajib ini tiap ruasnya itu diket sama kawat nah seperti ini teman-teman jadi saya iket sama kawat biar nggak ambruk memang kita butuh improvisasi biar aman kucingnya takutnya nanti pas kita tinggal kerja tiba-tiba ambruk kan kasihan kucingnya nah kalau buat indukan sama anak an ini untuk berlima berenam cukup ini cuma kalau buat bapak-bapak ini nggak bisa ini dia harus ngalah atau nggak ke atas biasanya kalau kucing-kucing anak sih lebih seneng tinggal di hemok sana oke teman-teman moga kalian yang pesen ini kandang dapat kandang yang bagus ya yang nggak rusak dan cacat oke terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa like dan share ya see ya